Hai kasus perdagangan manusia ini tidak hanya memaksa korbannya bekerja secara paksa atau dijadikan budak secara seksual. Melainkan di beberapa negara, para korban juga diambil bagian organ tubuh lalu dijual. Bukan hanya itu, para korban bahkan ada yang dibunuh lalu ditemukan membusuk begitu saja. Dan kisah ini bukan hanya cerita yang ada di film-film. Ada beberapa kasus penjualan organ tubuh manusia yang begitu menyeramkan dalam catatan sejarah. Bagian tubuh mereka diambil dan dijadikan uang oleh sejumlah pihak. Seperti di dalam film yang akan saya bawakan kali ini yang berjudul Captives atau dalam judul lain Cajet tahun 2010. Saya gak akan banyak menceritakan di awal ya. Ayolah langsung saja kita ke cerita filmnya. Di suatu ketika, ada dua anak perempuan yang sedang bermain peta kumpet. Dia adalah Carol dan juga Laura. Laura bersembunyi. Sedangkan Carol mencarinya. Di saat Carol memasuki gudang, tiba-tiba ia melihat Laura yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Atas dasar kejadian inilah Carol trauma setelah melihat Laura tewas diserang oleh seekor anjing. 20 tahun kemudian kita diperlihatkan pada sebuah ruangan rumah sakit persalinan di wilayah Yugoslavia. Tampak kini Carol yang sudah dewasa menjadi seorang dokter sukarelawan. Di sana dia tidak bekerja sendiri tapi didampingi oleh dua orang rekannya yaitu Samir dan Matias. Setelah beberapa bulan mereka bekerja menyelesaikan misi sosial tersebut, kini mereka waktunya untuk kembali ke negara asal mereka yaitu Perancis. Di keesokan harinya, mereka pun berangkat menggunakan sebuah mobil. Namun di tengah perjalanan pulang terlihat beberapa orang tentara menghadang. Salah satu dari mereka menghampiri dan mengatakan kalau jalan yang akan mereka lalui sedang ada perbaikan. Dan mereka diminta untuk menunggu beberapa jam saja. Akan tetapi Matias yang tidak ingin menunggu lama mengatakan pada Carol dan Samir agar mengambil jalan lain. Daripada harus menunggu dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Awalnya Carol sempat ragu dengan usulan Matias. Namun karena Samir juga membenarkan akhirnya mereka berangkat. Di tengah perjalanan, Matias yang pada saat itu menyetir mobil, mulai merasa kalau jalan yang mereka tempuh tidak sesuai dengan lokasi peta. Samir yang panik lalu menyalahkan Matias karena telah memberikan usul tersebut. Dan kini mereka terus berjalan ke lokasi antah-berantah. Masih dalam keadaan kesal, Samir lalu turun dan berinisiatif bertanya pada penduduk sekitar. Setelah mendapatkan info dari penduduk setempat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Matias dan Samir mulai mengobrol untuk menetralisir ketegangan yang sempat terjadi di antara mereka. Sementara di belakang, Carol mencoba memejamkan kedua matanya sambil tidur terlentang. Beberapa saat kemudian, Carol membuka kedua matanya ketika ia merasakan mobil tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Di saat Carol mencoba duduk untuk melihat apa yang terjadi, ia pun berteriak kaget ketika melihat seorang pria bertopeng memecahkan kaca mobilnya. Matias yang saat itu mencoba melarikan diri harus berteriak kesakitan ketika peluru yang dilepaskan oleh salah satu pria bertopeng tepat mengenai kakinya. Matias pun berhasil dilumpuhkan lalu dimasukkan ke dalam mobil berjeruji besi bersama Carol dan Samir. Di saat Carol terbangun, dia mulai sadar kalau dirinya kini berada dalam sebuah ruangan yang gelap dan sangat kotor. Ia tidak tahu pasti sudah berapa lama tertidur dan tak sadarkan diri di dalam sana. Yang Carol tahu saat itu ia sedang berada di dalam ruangan layaknya seperti penjara. Di dalam kebingungan, tiba-tiba pandangannya teralihkan ketika melihat Samir terbangun yang berada satu ruangan dengannya dan juga Matias yang berada di ruangan lain. Awalnya, Carol mengira kalau hanya mereka bertiga yang dikurung di dalam penjara itu. Namun ternyata, ia juga melihat seorang pria yang tak dikenal muncul tepat di depan ruangannya. Di keesokan harinya, mereka terbangun ketika mendengar suara aktivitas orang-orang dari luar. Mereka yang penasaran mencoba melihat keluar jendela dan mereka sadar kalau dirinya sekarang berada di lokasi sebuah bengkel mobil. Tidak berselang lama, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekati ruangannya. Dua orang pria berwajah seram masuk ke dalam lalu mencoba untuk memperkosa Carol. Samir yang tidak terima atas perlakuan mereka mencoba membantu Carol namun apadaya Samir tidak berkutik setelahnya disetrum menggunakan alat. Perbuatan kedua pria itu terhenti ketika ada seseorang yang masuk berpakaian dokter ke dalam sana dan meneriaki mereka berdua untuk segera meninggalkan ruangan itu. Di malam harinya, Carol, Samir, dan Matthias mendapatkan makanan menggunakan tempat yang sangat tidak layak untuk manusia. Layaknya seperti hewan peliharaan. Tempat makanan itu dilemparkan begitu saja di lantai dan mereka dipaksa untuk segera memakannya. Beberapa saat kemudian, sang dokter masuk dan mulai memeriksa kondisi mereka satu persatu. Mereka hanya bisa terdiam dengan perlakuan dokter itu. Hari-hari mereka lalui dalam penjara tanpa tahu kepastian kapan itu berakhir. beberapa saat kemudian tiba-tiba Samir dibawa oleh para penculik keluar dari penjara dan ketika kembali, mereka melihat Samir yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan yang lebih mengenaskannya lagi kedua bola mata bersama organ dalamnya telah hilang. Kemudian Carol mendengar suara mobil berhenti di luar sana. Lalu ia mengintip dari balik jendela dan melihat seorang pria turun dari mobil. Pria itu memberikan sebuah amplop berisikan uang yang ditukar oleh si penculik dengan sebuah termos. yang diduga itu adalah organ dalam Samir. Dan kini Carol sadar kalau mereka adalah para penculik yang suka menjual organ tubuh manusia atau bisa disebut human organs. Di keesokan harinya, Carol mengobrol dengan Matthias melalui pintu penjara itu. Carol mengatakan kalau tadi malam dia melihat penculik menjual organ tubuh Samir pada seorang pria. yang dimana kemungkinan besar mereka juga akan bernasib tragis seperti Samir. Matthias yang mendengar hal itu merasa sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, Carol kembali mendengar suara mobil berhenti dari arah luar. Dan ia juga melihat dua orang tentara yang pernah bertemu mereka di tengah jalan waktu itu. Lalu Carol mengambil kesempatan dengan berteriak untuk mengalihkan perhatian tentara tersebut. Namun hal itu tidak berhasil karena kerasnya suara mesin gerinda yang mereka gunakan. Sehingga menyamarkan suaranya Carol. Dokter bedah yang bekerja sama dengan para penculik pun masuk ke dalam dan membius Carol. Sementara itu, Matthias yang berbaring di kasur sedang berpikir keras bagaimana caranya agar bisa keluar dari sana. Secara kebetulan, ia merasakan sesuatu yang menonjol pada permukaan kasur menusuk bagian lehernya. Ia pun mengeluarkan isinya dan menemukan sebuah per kawat. Ia memiliki ide untuk keluar dari sana menggunakan kawat itu. Sedikit demi sedikit, Matthias mengikis beton yang menempel pada jeruji besi jendela. Sampai pada akhirnya, jendela itu pun terlepas. tak menunggu waktu lama, Matthias langsung segera kabur dari sana. Namun ketika kepalanya telah berhasil keluar dari jendela, tiba-tiba setelah kejadian itu, para penculik mengambil kasur mereka karena mereka khawatir kawat yang berada di dalam kasur akan digunakannya kembali. Akhirnya, Carol pun tidur hanya beralaskan lantai. Waktu pun terus berlalu, di mana pria penculik berambut gondrong memberikan makanan pada Carol. Ketika pintu telah terbuka, Carol mendorongnya dan berniat untuk segera kabur. Namun langkahnya terhenti ketika melihat seorang anak kecil perempuan berada di dalam ruangan lain. Alhasil, Carol pun kembali ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel. Beberapa saat kemudian, telepon yang berada di luar ruangan berdering dengan sangat keras. Sang dokter yang menerima telepon itu lalu memerintahkan kepada kedua orang itu untuk membawa pria yang berada di depan ruangan Carol untuk segera dieksekusi. Tak berselang lama, telepon kembali berdering. Kedua pria itu lalu masuk ke dalam ruangan Carol dan membawanya ke sebuah ruangan eksekusi untuk melakukan pembedahan. Di dalam sana, Carol melihat jasad pria yang baru saja dibedah, di mana mata dan organ dalamnya telah diambil oleh dokter tersebut. Lalu ia menyuruh kedua penculik itu untuk meletakkan Carol di atas meja bedah, kemudian mengikat kedua tangan dan kakinya agar tidak bisa bergerak. Carol yang saat itu sudah sangat ketakutan tidak dapat berbuat apa-apa selain meronta-ronta berusaha melepaskan ikatan pada tangannya, namun usahanya gagal. Setelah kedua pria itu pergi dari sana, sang dokter lalu mencoba mengeluarkan kedua bola mata Carol dengan sebuah alat penyangga agar matanya terbuka dengan lebar. Namun keberuntungan masih berpihak pada Carol. Secara diam-diam, ia berhasil melepas ikatannya dan mengambil sebuah pisau bedah lalu menusukannya tepat mengenai leher sang dokter hingga tewas. Carol berjalan menuju ruangan penjara di mana Mathias dan gadis kecil yang bernama Anna masih terkurung di dalam sana. Namun karena dia tidak memiliki kunci untuk membuka gembok, akhirnya Carol berencana untuk mengambil alat pemotong besi yang berada di bengkel. Carol berkata kepada Mathias bahwa dirinya akan pergi keluar untuk mengambil alat pemotong dan berjanji akan kembali membebaskan mereka. Namun ketika ia membuka pintu untuk melewati ruangan, Carol dihadang oleh beberapa anjing yang sedang dirantai. Tentu saja hal itu membuat dia ketakutan karena dia fobia dengan anjing dan trauma masa kecilnya dulu. Carol pun secara perlahan melewatinya dan berhasil lolos dari sana. Lalu kembali melewati sebuah ruangan dapur tanpa sengaja dia melihat seorang wanita berbadan besar yang sedang memasak dan inilah yang terjadi selanjutnya. setelah selesai membunuh wanita itu Carol segera menuju bengkel mobil dengan cara mengendap-ngendap. Singkat cerita Carol pun berhasil mendapatkan alat pemotong besi dan dia terus berjalan kembali untuk membebaskan Matthias dan Anna. Salah satu dari mereka pergi ke dalam untuk memeriksa keadaan, betapa terkejutnya dia ketika melihat wanita berbadan besar sudah dalam keadaan tewas. Dengan cepat dia menuju sel tahanannya dan melihat mereka yang sudah tidak ada di dalam penjara. Tiba-tiba Matthias sudah berada tepat di belakangnya. Setelah itu Carol, Matthias, dan Anna pergi dari sana menuju hutan. Mereka terus berlari tanpa arah dan tujuan. Sementara itu pria berambut gondrong kini menyadari kalau tawanan mereka telah berhasil kabur dan melihat rekannya yang sudah tewas. Di dalam sana ia lantas melepaskan ikatan rantai anjing-anjingnya agar mengejar tawanan mereka yang telah kabur. Sedangkan pria satunya lagi memasuki mobil dan segera meninggalkan tempat itu untuk mengejar mereka. Matthias mencoba berlari dari kejaran anjing. Tapi akhirnya ia menyerah karena sudah merasa tidak dapat berlari lagi akibat luka yang ada pada kakinya. Ia pun berkata kepada Carol untuk pergi meninggalkannya saat itu juga. beberapa saat kemudian Carol melihat mobil berjalan ke arahnya. Carol yang mengetahui kalau itu adalah salah satu dari mereka lalu ia menyuruh Anna untuk berlari ke arah ladang jagung terdekat. Sementara itu anjing-anjingnya mulai mengejar Carol. Singkat cerita Carol yang kelelahan tersandung oleh akar pohon. Secara kebetulan tepat berada depannya dia melihat ranjau yang nyaris mencelakai dirinya. Hal itu diambil kesempatan olehnya untuk memancing anjing-anjing itu agar mengenai ranjau tersebut. Dan inilah yang terjadi. setelahnya Carol pun berlari masuk ke dalam ladang jagung dimana kedua pria tersebut kini mengejarnya masuk ke ladang jagung dengan memegang senapan. Lelaki berambut gondrong menelusuri celah-celah untuk mencari Carol dan kawanan satunya berhasil menemukan keberadaan Anna. dia berencana membawanya keluar dari sana. Carol yang melihat hal itu langsung menuju Anna dan menghajar pria itu menggunakan batu. Beberapa saat kemudian Carol yang menyadari kalau dirinya sedang dikejar oleh si gondrong akhirnya ia bersembunyi bersama Anna dengan cara berbaring di permukaan tanah. Tingginya ladang jagung membuat penculik itu kesulitan untuk mendapatkan Carol dan Anna. Pria itu tidak menyerah begitu saja. Dia menembakkan senapannya secara random dan secara kebetulan hal itu tepat mengenai perutnya Carol. Ia menghampiri Carol setelahnya terdengar suara teriakan Anna. Pria itu berniat menghabisi Carol akan tetapi lagi-lagi Anna berteriak sehingga mengalihkan pandangannya si gondrong. Hal itu diambil kesempatan oleh Carol dengan menancapkan potongan bambu tepat mengenai kakinya. setelah itu ia mengambil senapan dan menembakannya. Beberapa saat kemudian Carol samar-samar terbangun dan melihat seorang tentara menghampirinya. Mereka berduapun dibawa ke dalam mobilnya dan film pun selesai. Teman-teman terlepas film ini kisah nyata atau tidak di beberapa negara memang benar adanya human organs. Kebutuhan organ tubuh manusia ini tidak hanya untuk keperluan transplantasi tapi ada juga untuk keperluan pribadi seperti ilmu hitam. Bahkan alat kelamin ada juga yang diambil untuk keperluan pihak yang percaya dengan ilmu magic dan itu benar adanya. Maka dari itu pesan saya agar tetap selalu waspada pada segala sesuatu. Oke teman-teman cukup sekian dulu saya Rama pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di rangkuman film selanjutnya.